Selamat jumpa kembali di channel Novika di Iwi Kali ini kita akan membuat tutorial bukit gembul seperti ini Cukup menggunakan satu kertas selopen saja Nah, simak tutorialnya sampai selesai ya Oke, pertama kali kita siapkan bahannya itu Hijab atau jilbab segi 4 boleh Paris boleh Nah, seperti ini kita cari titik tengahnya Kemudian teman-teman ambil sedikit dan diikat dengan karet Lalu lakukan hal yang serupa di sekeliling ikatan tadi Nah, kalau ingin bentuk buketnya itu besar Maka harus lebih banyak ikatan yang kita buat Nah, ini sudah segini saja sudah cukup Kemudian kita ambil kadus bekas Kita gulung-gulung Ini nanti kita jadikan sebagai penopang buketnya Lalu bagian atas dan juga bagian bawah kita rapikan Kemudian nanti setelah rapi Kita lapisi yang bagian bawah atau bagian gagangnya itu Dengan kertas Kalau bisa, kertas berwarna polos yang warnanya senada dengan warna hijabnya Atau kalau tidak ada, bisa menggunakan kertas warna putih atau kertas warna hitam Terima kasih telah menonton! Oke, tahap raping ini kita belah satu lombar kertas elopen menjadi dua bagian Kemudian bagian pertama ini kita bagi menjadi tiga Lalu ambil salah satu kertasnya Dan kita lipat seperti itu Taruh di tengah-tengah Ini saya rasa kurang agak ke bawah Makanya ini saya rapikan sebentar Kita turunkan sedikit Kemudian yang dua lembar tadi kita taruh di kanan dan kirinya Terima kasih telah menonton! Lalu kita ambil sebagian lain dari kertas elopen yang masih lembaran panjang tadi Kita bagi menjadi dua Kemudian yang satu bagian ini kita bagi menjadi dua lagi Nah, yang satu bagian ini kita potong jadi empat Ambil satu lembar kecil dan kita taruh di bagian depan untuk menutupi tangkai yang buket yang bagian depan ya Kita rekatkan dengan isolasi Lalu ketika sisa dari kertas potongan yang kecil itu Kita lipat-lipat Terus kita tempel di bagian depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu sisa dari dua kertas itu tadi kita ambil Tapi ini karena kepanjangan kita gunting sedikit Nah, yang potongan kecil kita gulung dan kita taruh kita tambahkan di bagian depan Selanjutnya sisanya tadi itu kita taruh di kanan kiri menjadi layer yang terakhir Terima kasih telah menonton! 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 Kemudian langkah terakhir kita tambahkan pita Nah jangan lupa bagian belakang diberi double tip Supaya pitanya tidak mudah geser Nah demikian tutorial membuat buket gembul kali ini Semoga bermanfaat Ini cocok sekali untuk dijadikan kado untuk guru ataupun juga kado wisuda Selamat mencoba ya Semoga bermanfaat Salam kreatif